Intro Berakhir sudah pelarian dua orang komplotan begal sadis MM alias K dan AS alias Bonyok yang selama ini diburu oleh petugas polisian gabungan Polres Tabes Medan. Komplotan ini terlibat dalam aksi pembacokan terhadap korbannya di underpass titik kuning. Pada saat akan diamankan satu orang pelaku begal tewas akibat melawan dan terpaksa diberikan tindakan tegas terukur oleh kepolisian. Dalam keterangan jumpa persnya, Kapol Rastabes Medan menghimbau kepada anggotanya agar terus meningkatkan dan menciptakan suasana aman dan kontrusif di kota Medan. Yang masih diburu jokinya, sudah terungkap kabilitasnya, mari kita kejar. Mari kita kejar. Yang kalau kita lihat di video, dia turun, dia sempat macam dia turun, kemudian dia bawa. Pak Pores, ini timnya atau berganti-ganti orang? Yang ini ada yang berganti-ganti orang ada bervariasi. Yang di timpunin, yang lagi kita kejar ini yang bersama-sama dengan otosangka yang kita lakukan. Tidak akan tegas. Ada beberapa. Sementara itu, Wakit yang menjadi korban keganasan komplotan begal tersebut, gak kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Medan. Wakit juga tak lupa berterima kasih kepada pihak polisian yang sudah berhasil menangkap para pelaku begal sadis tersebut. Seluruh jajarannya, kami ucapkan banyaknya terima kasih. Yang penting, kelabunya sudah dapat. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Dari Sumatera Utara, Abdul Melia, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.